Kita beralih ke informasi lainnya, kasus keracunan makinan dialami ratusan warga di Kabupaten Kediri dan puluhan warga di Kabupaten Blitar. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan pusat layanan kesehatan terdekat. Sekitar 155 orang jemaah pengajian di Dusun Krecek, Kabupaten Kediri harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena keracunan usai mengkonsumsi makanan ringan dan minuman saat memperingati maulid Nabi Muhammad. 129 korban dirawat di RSKK dan 26 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit HVA Kabupaten Kediri. Korban mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa, mengalami mual-mual dan muntah, serta mengeluh pusing usai mengonsumsi makanan ringan dan minuman yang dibagikan panitia. Usai mendapatkan perawatan, sebagian besar korban diperbolehkan pulang, sementara 10 korban masih menjalani rawat inap. Di Kabupaten Blitar, sebanyak 34 warga desa Ampel Gading, Kecamatan Selorejo juga mengalami keracunan usai menyantap catering bermanu ikan bakar. Usai menyantap ikan bakar yang dibagikan oleh Kepala Karyawan Peternakan Ayam, para korban mengalami pusing, mual dan muntah. Akibatnya, para korban dibawa kapus kesmas dan klinik terdekat. Saat dikonfirmasi terkait kasus keracunan ini, Kasih Humas Polres Blitar, Ibda Putut, mengatakan belum mendapatkan laporan. Namun, polisi masih melakukan pengejakan di TKP dan lokasi korban dirawat.